Cedera mulai pulih, RMFC dapat tambahan tenaga untuk putaran 2 Liga 1 Komposisi skuad RMFC berangsur komplit jelang kembali berlaga pada putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 Saiful Anwar dan Kusidya Hariyudo akan kami daftarkan untuk putaran 2 kompetisi nanti Bilang manajer RMFC Wibi Dwi Andreas Saiful dan Yudo memang harus menepi sejak pendaftaran pemain awal musim Liga 1 Akibat mengalami cedera yang cukup parah Keduanya bahkan sudah masuk meja perawatan tim medis klub sejak Juni 2022 Dan harus menjalani operasi untuk pemulihan Dan paska menjalani operasi, keduanya diklaim sudah mengalami progres signifikan Sehingga klub merasa perlu mendaftarkan mereka Hasim Kipu pamit Satu nama yang pamit dari skuad Singo Aidan adalah back senior Hasim Kipu Hasim Kipu menuliskan salam perpisahan dengan mengucapkan terima kasih pada RMFC Pesan tersebut dituliskan Hasim Kipu dalam Instagram story At Hasim15 Kipu pada Minggu 8 Januari 2023 Matur Suun, at arema official Tulis Hasim Kipu dalam postingan dirinya menggunakan jersey kebagian Singo Aidan Hasim Kipu juga mengunggah ulang postingan kerabat yang mendoakan karir ke depan di klub yang baru Tak ada pelepasan secara resmi yang dilakukan RMFC Hingga video ini dimuat Bagaimana menurut teman-teman?